Halo assalamualaikum selamat pagi selamat siang selamat sore ataupun selamat malam teman-teman pejuang apotekar kembali ke seri seberapa biaya kuliah apotekar di perguruan tinggi negeri atau PTN episode kali ini kita akan membahas Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar atau tadi singkatannya itu UNIMA coba kita cek bener gak UNIMA singkatannya UINAM mohon maaf UINAM singkatannya UINAM ini lokasinya ada di Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan lalu didirikan sejak tahun 1965 terus kita bisa lihat bahwa oh lah ngulang tuh untuk program studi profesi apotekarnya itu tadi warna merah nah ini 48901 apotekar statusnya aktif jenjangnya profesi ya teman-teman untuk akreditasinya kayaknya website DP sedang perbaikan ya teman-teman jadi semua akreditasi di setiap kampus itu di stripin lalu untuk syarat dan juga biar apa biaya pendaftarannya nah ini sangat spesial teman-teman karena ternyata UIN Alauddin Makassar ini baru buka teman-teman angkatan 1 di periode ini 2024-2025 akhir tahun ini nah untuk tanggalnya sebenernya dia udah tutup ya jadi tanggal 12 Agustus sampai 19 Agustus daftarnya tapi ini bisa jadi informasi buat teman-teman buat daftar di tahun depan oh ternyata UIN Alauddin Makassar tuh udah buka loh jadi kalau mau siap-siap daftar di awal tahun di semester genep 2025 itu bisa nih untuk syaratnya ini bisa dilihat ada ijazah transkrip, sehat rohani, akreditasi, S1, Tufol KTP, dan Juknis oke nah lalu untuk biayanya kan tidak tertulis ya teman-teman nah teman-teman bisa klik yang Juknis klik yang Juknis nanti itu klik yang ini nih unduh pengumuman gitu ya nanti teman-teman bisa buka filenya nah filenya ini teman-teman dia lengkap sekali ya ini angkatan 1 spesial banget ya oke alamat program studinya ditulisin di jalan Haji M. Yassin Limpo nomor 36 Samatagoa nah ini persyaratannya persyaratannya bisa dilihat dan dipenuhi persyaratan akademiknya nih kalau non-Alauddin non-UIN Alauddin Makassar itu BK S1-nya minimal 3 kalau dia 3 untuk farmasi akreditasi A oh 3,2 untuk B dan C oke jadi di atas 3,2 itu aman teman-teman bisa daftar ya terus akreditasi eh Tufolnya itu minus 450 terus nanti akan ada ujian penempatan CBT kefarmasian dan tes wawancara nah ini teman-teman biaya program profesi apotekernya itu beda ya antara alumni dan alumni jadi kalau misalnya non-alumni itu semester 1 dan semester 2-nya oh katanya sama-sama 21.500.000 jadi kalau setahun 43.000.000 ya teman-teman lalu untuk pendaftarannya kita bisa lihat nih biaya pendaftarannya 250.000 jadi 43.250.000 ya teman-teman untuk biaya pendidikan 1 tahunnya oke sekian videonya semoga videonya bermanfaat dan semoga teman-teman lulus di kampus terbaik nah ini ada juga selampiran ya surat pernyataan lembar kontrol dan juga formulir pendaftarannya oke selamat malam teman-teman selamat menikmati selamat menikmati